Momen mendegangkan saat kunjungan Menteri Bahlil ke Rempang di Kepung hingga diteriaki warga. Dilansir dari wartakotalev.com Batam, ratusan bakan ribuan warga dari 16 kampung Tual di Pulau Rempang, Geruduk, Perkambungan Tanjung Banon, Jumat 6 Oktober 2023. Bukan tanpa sebab kedatangan warga ke kampung Tanjung Banon lantaran mereka mengetahui adanya kunjungan Menteri Investasi dan PKPM. Bahlil Lahadalia, suantak warga pun beramai-ramai berjalan kakek long march dari Simpang Dapur 6 menuju Tanjung Banon. Mereka membawa spanduk dan karton dengan beragam tulisan. Tulisan berbagai penolakan terpampang jelas di karton dan spanduk. Masyarakat pun meneriaki Menteri Bahlil seruan penolakan mewarnai keriuhan di lokasi. Bahkan Menteri Bahlil tampak di Kepung warga. Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia PKPM itu iri bicara serta menuju ke mobil setelah menunaikan soal kibadimasi tanjak berdara Hang Nadiem Batam. Jumat 6 Oktober 2023. Kunjungan Menteri Investasi ke Batam untuk kesekian kalinya ini diketahui masih ada kaitannya dengan rencana investasi di Pulau Rempang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tiba di Kota Batam Penalui Bandara Hang Nadiem sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Pantuan Tribun Batam.id di lapangan setelah menunjukkan soal Jumat Bahlil Lahadalia didampingi Kepala BP Batam Muhammad Rudi langsung masuk ke dalam mobil menuju tempat makan. Tidak ada sepatah kata pun diungkapkannya saat pewarta meminta komentarnya dan langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat ke tempat makan yang disiapkan dulu. Dari informasi yang dihimpun Tribun Batam.id, Menteri Investasi atau Kepala PKPM dijodalkan memberi bantuan komputer ke SDN dan SMN di Kecamatan Galang. Rencananya ia juga meninjau langsung tanjong pada lokasi-relokasi warga Pulau Rempang terdampak rencana investasi pengembangan kawasan Rempang Eko City. Bahlil Lahadalia juga dijadwalkan berdialog dengan jumlah tokoh masyarakat di Sembulang termasuk meninjau masyarakat sudah bersedia di relokasi. Ia diketahui langsung bertolak kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan Bandara Hang Nadiem sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Isak tangis warga Rempang minta keluarga dibiaskan. Puluhan orang yang sebagian besar kaum ibu dan perempuan mendatangi Mapolres Tabaralang Batam pada suasana 3 Oktober 2023. Mereka adalah keluarga dari 30 orang yang ditahan polisi terkait mau ricuh di kantor BP Batam terkait penolakan relokasi mereka dari Pulau Rempang. Sambil menangis, sesama keluarga yang ditahan polisi itu saling berkeluh kesah. Siap jenguk ini, terus menunggu hasil surat penanggungan penahanan yang kami ajukan ke Kapolres. Ujala seorang penjenguk yang anggota keluarganya ditahan. Masita, 27 tahun, satu di antara penjenguk itu, mengungkapkan harapannya agar sang suami dibebaskan. Kepada Pak Kapolres, tolong Pak, bebaskanlah suami saya. Suami saya tulang punggung keluarga, anak kami tiga. Bagaimana kami cari makan kalau tak ada suami? Bagaimana nasib kami ke depannya kalau tak ada yang mencari nafkah? Kakak Masita, suadik temi Tribun Batam di halaman Mapolres Tabaralang. Masita datang bersama tiga anaknya, dua di antaranya kembar dan saat ini berusia tiga tahun. Sambil berurah air mata, Masita menceritakan nasib keluarganya setelah sang suami ditahan polisi. Padahal kata Masita, suaminya hanya berjuang untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Kami di rumah tidak tahu mau berbuat apa. Saya tidak tahu mau kerja apalagi untuk mencukupi kebutuhan anak kami, katanya. Sambil menyekat air mata, Masita mengaku setiap hari datang ke punggung res. Anak saya selalu cari, bapaknya katanya. Masita mengaku bingung menjawab pertanyaan anaknya. Anak saya yang kembar ini yang setiap malam selalu tanya bapaknya, katanya dengan suara berkemetar. Kami datang rombongan, katanya sambil berlalu. Alasan ada diungkapkan nana yang anaknya ditahan polisi. Anak saya ditahan, Pak. Padahal hanya berjuang mempertahankan kampung saja. Bukannya merampau atau jual ganja. Pejahat, kampanye harus dipenjara ke luk nanak sambil menangis dikutip tvonesnews.com Nanak bersama ibu lainnya meminta dan memohon polisi membebaskan anggota keluarga mereka. Tolonglah bapak pemerintah cabut tuntutan terhadap anak kami. Suami kami janganlah berlarut-larut begini, pinta nanak. Vino warga lainnya sambil menangis juga meminta polisi membebaskan suaminya. Apalagi kata dia, suaminya menghidap penyakit sesak nafas. Pak polisi, mohonlah suami saya dikeluarkan, Pak. Hanya suami tumpunan hidup kami. Beli susu anak tak ada lagi karena ditahan, katanya. Kedatangan para keluarga dari 30 orang yang ditahani ini ditemani tim advokasi kemanusiaan warga Rempa. Salah satu pengajaran tim advokasi kemanusiaan warga mengarah mengatakan pihaknya ingin mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kami mau mengajukan permohonan pengalian penahanan karena mereka sudah ditahan sejak 13 September lalu. Sampai sekarang dan nanti akan mengantarkan suratnya ke Kapol Resta Barela Rojar mengarah. Mengarah menyampaikan penangguhan penahanan adalah tindakan pengeluaran tersangka dan terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis. Sesuai ketentuan pasal 31 KUHP, sesuatu penangguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka. Kami tin kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hal masyarakat. Barelang akan tetapi tetap menghargai proses hukum yang berlaku, kata mengarah. Sementara itu, Kapol Resta Barela Rojar, Kompes Pol Nukuroho Trinur Rianto menguapkan saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap 35 warga Rempa. Setelah ditanya apa kemuliaan pengunjuk rasa bisa dibebaskan menurut Nukuroho, tergantung dari hasil penyidikan anggota yang melakukan penyidikan. Jadi begini, kita lihat hasil perkembangan dari penyidikan. Bisa juga dilakukan upaya penanggungan penahanan, tapi tergantung pertimbangan dan pemasukan dari penyidik, serta kebijakan dan saran dari pimpinan ujarnya. Nukuroho memastikan pihak keluarga diperkulauan mencenguk para tersangka yang saat ini diamankan di Polresta Barela. Boleh, keluarga boleh datang untuk mencenguk. Kami akan kasih jadwal jenguk satu minggu dua kali, hari Selasa dan Kamis dari pukul 10 hingga pukul 15, kapal Polresta Barela saat di Jumai 3 dan Batam. Menteri Mahlil menolak pandemo dibebaskan. Pembas mentrok di EMPAK, anggota Komisi 6DPR RI, Nefi Suarina, meminta Menteri Investasi Mahlil lah hadiah membebaskan pandemo yang ditahan. Meskipun diminta, Mahlil mengaku setidaknya telah melepaskan selapan orang pandemo yang ditahan. Menurutnya, pandemo lainnya tidak bisa dibebaskan begitu saja karena harus melalui proses uang akibat bersikap anarkis. Sudah kami bantu buk delapan, tapi mohon maaf kalau yang anarkis tetap diproses, kalau itu dibaharkan. Negara kita jadi negara preman semua, ucap Mahlil saat rapat kerja dengan Komisi 6DPR RI di Jakarta Selasa 3 Oktober 2023. Mahlil menegaskan, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rembang Kepulauan Rio. Selain itu, menurut bangun investor asal Cina itu bisa dikait setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya. Bahkan ia pun semua datang langsung ke negeri Tirei Bambu untuk mengacang langsung perusahaan tersebut. Jangan ada persepsi seolah-olah untuk investasi di Rembang itu perlakuannya khusus dengan yang lain. Kalau kementerian investasi tidak seperti itu, kenapa? Karena perwakilan saya, tim saya di Cina itu sudah melakukan pertemuan berbulan-bulan berkali-kali dan tim saya berikan rekomendasi untuk mengecek perusahaan ini, kata Mahlil. Menurut balik, bangun investor asal Cina di Rembang merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hirilisasi. Pemerintah katanya menilai perlu memperluas cakupan hirilisasi setelah sukses dengan nikel melalui hirilisasi pasir, kurasa, dan pasir silika di Batam. Pasir kuasa atau pasir silika merupakan bahan baku, pancang, dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber air gate terbarukan. Mahlil pun menilai investor asal Cina tersebut yang di sini grup merupakan mitra strategis untuk menegang pengembangan hirilisasi pasir kuasa. Sehingga setelah mengunjungi pabriknya di Cina, Mahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di tanah air. Setelah kelali lagi, saya klirkan kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana yang akan berinvestasi jelasnya. Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hirilisasi setelah sukses dengan nikel. Lebih lanjut, Palil mengatakan rempah ekosistem masuk dalam pendaftar proyek strategis nasional untuk kebutuhan industri perusahaan dan lainnya yang diatur dalam Menteri Koordinator Bidang Parekonomian. Terima kasih telah menonton!